Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di Renika Channel kali ini kita masih dengan topik yang sama yaitu bagaimana cara agar mengerjakan skripsi dengan cepat dan tepat semoga yang menyaksikan video ini apabila sedang mengerjakan skripsi skripsinya segera selesai dan apabila yang akan mengerjakan skripsi yang menonton video ini ini semoga mendapatkan motivasi, ide, dan semangat dan apabila yang menyaksikan video ini yang telah melewati masa-masa skripsi semoga memberi kemanfaatan lah kepada orang-orang yang lain dan selalu mengembangkan kemampuannya dalam membuat karya tulis oke, kali ini saya akan sharing-sharing tentang bagaimana memanage waktu dengan membuat target dan schedule ketika akan mengerjakan skripsi yang padahal ini masih ada video yang ini ini keterkaitan dengan video sebelumnya di part 1 bisa anda cek di tanda ini di pojok kanan atas ini bisa anda cek mari kita simak videonya segedat oke guys, sebelum kita jauh lebih dalam mengenai bagaimana memanage waktu dengan target dan schedule ada baiknya kita harus memahami dulu mau dari diri kita tentang menghadapi skripsi ini maunya apa sih apakah skripsi segedar untuk lulus cepat tapi tulisannya jelek atau tulisannya biasa-biasa saja yang penting lulusnya cepat apakah skripsi bagus tetapi lulusnya lama tapi skripsi bagus tapi lulus lulusnya lama ataukah ketika membuat skripsi kita bisa lulus cepat dan juga sekaligus tulisannya bagus yang mana menurut anda apakah opsi ke-1 ke-2 atau yang ke-3 pasti dari kesemuanya itu kita pasti memilih opsi yang ke-3 bagus skripsi bagus juga cepat oke lah kalau itu yang baginda mau mari kita kulit lebih dalam ada dua faktor yang sangat dominan yang mempengaruhi terhadap skripsi faktor apa itu yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal faktor internal ini faktor internal ini berhubungan dengan diri anda sendiri nanti yang kita akan bahas masalah personal anda sendiri dan faktor eksternal ini bisa jadi dosen pembimbing bisa jadi tempat penelitian bisa jadi teman-teman anda yang menggoda nah ini faktor eksternal tapi yang kita bahas dalam video ini adalah faktor internal atau faktor dari anda sendiri bagaimana memanage waktu dengan membuat target dan schedule sebelum itu kita buat target sebelum kita buat target kita tanyakan dulu kepada diri kita kita ini menyelesaikan skripsi ini seberapa lama apakah dua minggu selesai satu bulan selesai tiga bulan selesai apakah enam bulan selesai pastikan kita akan memilih skripsi yang paling singkat yaitu dua minggu selesai mungkinkah itu mungkin kalau anda copy pass kalau anda mengganti namanya saja skripsi teman anda kalau anda cuma meniru skripsi dari kakak kelas anda itu mungkin kalau dua minggu tapi kalau maksimal itu enam bulan anda bisa mengerjakan skripsi dengan baik maka itu akan akan lebih baik kalau anda menggunakan prosedur-prosedur atau kalau anda menggunakan strategi-strategi seperti ini bukan kebanyakan dari mahasiswa dia mengerjakan skripsi itu ya waktunya enam bulan tapi hasilnya kok biasa-biasa saja karena di enam bulan itu dia hanya kebut dalam satu bulan-bulan yang terakhir itu yang ketika dia mau ujian skripsi itu baru dikebut makanya di waktu sebelumnya itu dia buat untuk lehal-lehal dia tidak mengerjakan skripsi nah akhirnya dikebut di akhir tadi di akhir ketika dia ingin ujian tadi oke kita ambil saja yang enam bulan ya misalnya kita buat timeline di bulan pertama yang kita lakukan yaitu kita elaborasi dulu elaborasi topik kita banyak belajar tentang topik yang nanti kita akan bahas sesuai dengan jurusan keilmuan anda jurusan pendidikan anda 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 cari topik anda kaji anda pelajari lebih dalam maksudnya ini nanti agar kita memperlukan kita mencari referensi-referensi di kedepannya agar kita tidak bingung kita tidak buntu di tengah-tengahnya setelahnya kita mau nulis apa ya supaya kita tidak bingung seperti itu masih pada bulan yang pertama ini nanti lalu kita cari sumber-sumber sebanyak-banyaknya maksudnya kita cari referensi buku-buku sebanyak-banyaknya yang pastinya masih ada kaitannya dengan mata kuliah anda terus sambil mencari itu kalau bisa anda membuat latar belakang nah yang penting itu adalah kita selalu membimbingkan kepada dosen pembimbing kita karena kalau orang tidak membimbingkan secara rutin itu biasanya buntu jadi dia tidak mendapatkan inspirasi jadi dia harus selalu membimbingkan kepada dosen pembimbingnya terus yang bulan kedua kita lanjutkan lagi jangan sampai berhenti terputus ya harus continue terus menerus terus bulan yang kedua ini mulai melengkapi di bagian kajian pustakanya jadi ketika setelah dibimbingkan di bulan pertama nanti apa saja yang kekurangan ada di bulan pertama itu nanti dilengkapi lagi kajian pustakanya misalnya tulisan-tulisannya itu di buku-buku referensinya itu nanti dilengkapi lagi dan juga dikembangkan nah ini harus dicicil kalau tidak dicicil ini nanti bisa gelapakan dan akhirnya kopipas-kopipas itu kebanyakan yang terjadi di era jaman sekarang di era millennial itu kebanyakan kopipas itu sangat ketahuan sekali sangat persis sekali nah itu harus dihindari hal-hal seperti itu jadi harus murni pelur anda yang mengerjakan dan yang terpenting itu tetap selalu dibimbingkan misalnya anda selalu rutin dibimbingkan di bulan yang kemarin itu satu kali terus di bulan depan satu kali itu satu bulan sekali bimbingannya ya kalau di rutinkan itu bisa satu bulan tiga kali atau setiap minggu sekali setiap minggu sekali itu untuk kebaikan anda sendiri dalam motivasi di anda sendiri terus lanjut ke bulan yang ketiga ini mulai kita melangkah ke metode penelitian jadi kita mulai membuat metode penelitian bagian kuwan misalnya dia mendalami kajiannya tentang kuwan misalnya dia kualitatif dia mendalami kajiannya tentang kualitatif nanti bisa kita cek ke part selanjutnya tapi yang terpenting di bulan ketiga itu terus dibimbingkan dibimbingkan secara rutin semakin banyak kita membimbingkan semakin cepat deskripsi anda di ACC terus lanjut ke bulan berikutnya bulan keempat ini kita mulai lirik kembali dari bab satu sampai bab tiga kita revisi 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 dan kita analisis kita baca ulang ulang kita cari kita kembangkan kembangkan terus itu tanpa terasa karena saat anda itu sudah menulis seperti itu tanpa terasa anda itu sudah menulis seperti itu kemudian lanjut ke bulan kelima kita mulai melengkapi bab empat dan bab lima dan ini kita pahami yang kita review terus bab empat sampai bab lima selalu dan yang penting itu selalu kita bimbingkan sampai ACC bulan kelima ini nanti kita bimbingkan dan itu bisa harus ACC karena itu sudah bab-bab yang terakhir nah pada akhirnya bulan yang keenam ini kita tinggal urus administrasi hapus daftar daftar sidang skripsi dan kemudian kita sidang skripsi setiap mahasiswa yang sudah melalui tahap sidang skripsi itu rata-rata lulus ya jaranglah yang tidak lulus-lulus cuma ada embel-embelnya revisi wajib harus ada embel-embelnya revisi nah mungkin kalau 6 bulan itu kelamaan revisi satu bulan ya satu bulan kalau anda sudah ngerti jalannya anda sudah mendapatkan datanya itu satu bulan mungkin bisa karena anda sudah mendapatkan datanya di sebelumnya jadi anda kebut satu bulan itu bisa tapi akan lebih efektif kalau anda menikmati alur yang misalnya alur seperti apa bimbingan secara rutin terus selalu dikaji selalu continue nah ini kalau anda rutin ini maka akan cepat skripsi anda di ACC oke itu saja tadi yang timeline dari bulan pertama sampai bulan keenam mungkin itu bisa buat anda menjadi pandangan nanti ketika nanti akan menempuh apa dulu dimulai dari apa dulu hingga akhir apa dulu yang mesti pertama itu proposal kalau proposal itu ibaratnya anda yang pastinya yang pertama tadi itu yaitu adalah membuat proposal yang termasuk nanti bab 1 nanti yang akan jadi skripsi di bab 1, bab 2, dan bab 3 oke terima kasih mungkin sekian dulu kita bisa lanjut ke part selanjutnya nanti kalau saya jelaskan di video ini akan terlalu panjang dan akan anda akan jenuh kita lanjutkan ke part selanjutnya dan yang penting adalah budak kerjakan mulai oke terima kasih dari saya tetap dukung channel ini dan like and subscribe semoga bermanfaat terima kasih dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh